Ya, pemirsa, belum lama warga Renet digemparkan oleh adanya satu pembunuhan, anak berusia 6 tahun yang ditemukan di dalam lemari pakaian. Yang menghembokannya lagi, bahwa pembunuhnya tersebut ialah siswi SMP berusia 15 tahun. Dan saat ini saya berserta tim investigasi akan mencoba mencari tahu seperti apa kronologinya, hingga di mana lokasinya, seperti itu dan ikuti investigasi kita hari ini. Inilah investigasi tim Insert untuk menguak jejak hingga motif remaja berusia 16 tahun berinisial NF yang tega menghabisi nyawa bocah berusia 5 tahun pada Kamis kemarin. Mengapa NF senekat itu mencabut nyawa bocah dan lelugu hingga menyimpan jenasa sang korban di lemari? Mengapa NF bisa bertindak sadis? Benarkah tindakan kejadian kejam NF bersumber dari kebiasaannya menonton film bergenre thriller dan horor? Mendelisik lebih dalam serta mengulik tragedi yang mengemparkan ibu kota itu. Tim Insert mendatangi langsung tempat kejadian perkara di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelumnya tim pada hari Minggu kemarin telah mendatangi kantor Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Lantaran pada Jumat kemarin, suang pelaku menyerahkan diri, serta mengaku telah menghabisi nyawa bocah tak berdosa, hingga menyimpannya dalam lemari pakaian di rumahnya. Sayangnya tak banyak keterangan yang bisa digali, karena tempat kejadian perkara berada dalam mewenang Polres, Jakarta Pusat. Tiba di lokasi, tim harus berjuang menyusuri ganggang sempit yang dihimpit padatnya perumahan di sisi kiri dan kanan. Sembari ditemani seorang keluarga, tim terus menggali informasi demi menguak motif sang pelaku yang mengaku tega mencabut nyawa korban karena kerap menonton film bergenre horror dan thriller. Jadi jadi hari Jumat, mungkin kejadian Jumat ya, baru terkuaknya pas hari Sabtu kemarin. Jumat itu, siang sama sore, cari orang tua, si korban, si pelaku. Jadi pas ini, ya ditanyakan sama si orang tua, si korban, kan, anak kemana? Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak tahu. Tidak melihat gitu, sampai tiga kali itu. Berarti sudah sempat seharian tidak ditemukan, seperti korban. Iya, betul. Dan rumah yang menjadi saksi bisu, Kamis berdarah lalu, telah dipasangi garis polisi, serta dalam kondisi terkunci. Meski begitu, tim terus berusaha untuk mencari informasi lebih dalam dari warga sekitar, terkhusus dari pihak keluarga korban. Oke, ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian dari penggunaan yang kemarin ramai dibicarakan, dan memang di belakang sini adalah kediaman dari pelaku. Oh, kediaman dari rumah pelaku, dan tidak jauh jaraknya dari rumah korban. Dan memang dihitung berapa meter ya? 10 meteran ada ya? Tiga meteran menuju ke rumah korban. Memang bisa dilihat, ini sangat, ini sekali, berdekatan gitu. Mungkin saya akan mencoba untuk memintai keterangan dari pihak keluarga yang bisa kita minta keterangan. Gini ya? Gini ya? Dengan pas siapa ya? Saudara. Ini saudaranya nih. Rumahnya yang korban yang mana? Yang di sini. Iya, enggak. Ini ada terang dari TransTP, mau ini. Mau yang terbiu? Ya, ya, maaf. Sebenarnya masih bisa di, masih ini masih trauma, pengen pindah aja. Tanya jawab aja. Ya, sama aja itu. Namanya ngorek itu. Saya bukannya enggak mau. Ini put, kasihan itunya. Kalau ada yang misalnya di minta keterangan yang lain, enggak terkait ini? Atau boleh, abang? Meski keluarga tutup mulut, toh akhirnya ibu ndak korban berani meluapkan jerit hatinya. Wanita nang sederhana itu begitu hancur, air matanya sudah kering. Batinnya luluh lantak, hingga begitu kalut dan linglung. Betapa sang ibu merintih dalam diam. Ia tak pernah membayangkan, mimpi teramat kelap itu menyapa. Apalagi sang pelaku bukan orang asing baginya. Sebab dalam keseharian, sang ibu korban bekerja sebagai pengantar catering dari usaha nenek pelaku. Ya, pemirsa saat ini saya sedang berada di kediaman korban dan di sebelah saya ada ibu Ratna, selaku dari orang tua korban. Ibu, sebelumnya saya turut-tutuk kecita dari tim TransTV. Semoga ibu tabah dan sabar menghadapi semuanya ini, ibu. Ibu, aku boleh tanya-tanya sedikit, kita memungkinkan seperti apa sih mengenai kejadian ini dan bisa, dan akhirnya terungkap bahwasannya memang anak ibu sudah berapa hari menilang dan akhirnya terungkap. Saya juga gak ngerti orang cuma nilangnya semalam ya. Paginya, polisi udah datang aja. Saya gak tahu datang ke situ untuk apa. Dibilang kaget, ya kaget ya namanya manusia. Tapi saya gak tahu lagi di perasaan saya. Sampai sekarang juga saya gak ngerti perasaan saya gimana. Itu di situ tempat saya nyari uang, tempat saya nyari rejeki. Karena saya kerja sama neneknya sebagai antar barang makanan. Saya kurir makanan dia. Di situ. Udah. Tapi saya gak tahu kalau dia bakal begitu sama anak saya, saya juga gak tahu. Dan pastinya warga sekitar dibuat gempar pula. Mereka tak menyangka gadis pendiam yang jarang keluar rumah itu adalah pelakunya. Pun Denny, salah seorang warga yang terakhir kali bertemu korban sekitar pukul satu siang. Begitu terkejut ketika malam harinya orang tua korban mencari anaknya. Ya, pemirsa saat ini saya sedang bersama dengan ibu saya, Ibu Nenny. Ibu siapa? Ibu Nenny. Nenny. Ibu Nenny. Ibu Nenny boleh cerita sedikit mungkin mengenai kejadiannya seperti apa? Mungkin Ibu menyaksikan langsung atau seperti apa mungkin? Kalau menyaksikan langsung, pembunuhannya saya tidak menyaksikan. Tapi sehari-hari dengan korban saya selalu bertemu. Tapi dengan pelaku saya jarang. Miscommunication juga jarang. Dia karena tidak pernah bergaul. Terakhir saya lihat si korban jam satu siang di persimpangan situ. Saya mau pergi keluar, dia masih menanyakan, mau ke mana Bu Nenny? Mau ke Senen. Nah, itu saja. Dan sempat saya jam empat pun nongkrong di sini tidak ada terdengar suara apa-apa di rumah ini. hilangnya Arumi jam lima setengah enam ibunya mencari Arumi dan sampai jam tujuh, jam lapan tidak ketemu warga sibuk mencarinya. Itu kejadiannya hari Sabtu? Malam Jumat. Malam Jumat. Dia itu memang tidak pernah bergaul, Pak. Dia pendiem. Dia pulang sekolah, masuk dan tidak pernah main keluar di dalam rumah terus. Pendiem banget. Dia tidak ada teman. Ironis serta mengejutkan. Sang pelaku seperti tak menyimpan rasa bersalah serta belas kasihan. Pada titik ini pula, polisi mengungkapkan kalau NF yang membunuh sang balita dengan cara ditenggelamkan kebak mandi serta mencekik leher korban hingga tak berdaya itu pun menemukan beberapa sketsa atau gambar seorang wanita dalam kondisi terikat. Tak hanya itu, polisi pun menemukan beberapa catatan yang menyebut rencana akan menyiksa sang balita dengan senang hati atau tidak tega serta gambar wanita yang menangis. Lebih dari itu, polisi pun menemukan curahan hati sang pelaku tentang ayahnya seperti berikut ini. Berdasarkan fakta yang dikumpulkan, polisi pun tengah mendalami kondisi sikis NF dengan melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur. Lantas seperti apa hukuman yang bakal diterima NF? Berarti sejauh ini belum dipastikan gangguan kejiwaan atau segala karena masih proses pemeriksaan? Belum. Jadi kita belum bisa putuskan, pastikan, karena kami tetap akan menunggu dokter atau ahlinya, dokter psikologi dan pesiater ini apakah dia mengidap penyakit sesuatu atau yang lain, kita tunggu hasilnya. Untuk penanan sendiri atau tindakan dari pihak polisian seperti apa nih Pak? Untuk pelaku. Untuk pelaku sudah kita jatuhkan tersangka. Sekarang ini sifatnya adalah dibantarkan. Dibantarkan itu artinya ditutipkan untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti apa pula pandangan psikolog Bunda Romi terkait motif sang pelaku menghabisi nyawa korban akibat menonton film horor? Nah, kalau dilihat dia menyerahkan di situ ada seperti indikasi bahwa dia tahu apa yang dia lakukan tidak benar dan dia merasa dia patut untuk kemudian melaporkannya. Bahwa refleksnya atau reaksinya itu tidak kelihatan seperti bersalah, mungkin template dari film-film itu juga menjadi bagian dari gayanya dia mengekspresikan dirinya seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, kita di luar jangan terlalu cepat memberikan judgment, jangan terlalu cepat memberikan diagnosa terhadap anak ini. Karena datanya belum cukup untuk bisa melakukan apa-apa. Ya, menurut saya...